Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatra Selamat mendengarkan Orang halus tidak bisa dihadapi dengan cara kita Sebab dia tidak kelihatan walaupun dia ada di tengah-tengah kita Ya benar kata kawannya Demi Tuhan jangan kau ngomong takabur Kalau tidak percaya sudah tetapi jangan kau takabur Nanti kau menerima bagian seperti ini Mungkin dia ada di sini sekarang melihat kita bingung seperti ini Tetapi kenapa dia berbuat begitu? Tanya rekan sersan polisi itu Mungkin orang ini bersalah Menyakiti hatinya dan menghina dia Tetapi bagaimana dia masuk? Sudah kukatakan dia orang halus Di mana angin bisa lalu dia pun bisa lalu juga Setelah di dalam ruangan ini barulah dia menjadi harimau Dan dia hilang lagi bagaikan angin Seorang perempuan tua yang juga ada di sana berkata Datuk Nenek Perempuan tua itu mencoba-coba mantra Dan pada saat itu terdengar bagaikan angin bertiup keras di dalam ruangan itu Sebentar ruangan itu bagaikan bergoncang Kemudian senyap Dia sudah pergi Kata perempuan tua itu Coba kalian pikir-perempuan terdengar Di antara kalian yang telah lancang mulut Membuat marah Datuk Nenek itu Tidak seorang pun menjawab Tetapi ayah Erna tahu Bahwa memang Nurdinlah yang telah banyak memperguncingkan kisah Jalubuk Semasa dia hidup Dan bahwa berbahaya sekali Membiarkan Erna bergaulkan intim dengan Erwin Di saat seperti itulah Erwin pun sampai di ruangan itu Dia mendengar musibah yang menyedihkan itu Dan karena tidak merasa berdosa apapun Dia datang menjenguk Keluarga Erna membiarkan saja Dalam hati mereka berpikir Bahwa Erwin pegang peranan dalam kejadian yang misterius itu Tetapi kalaupun benar demikian Maka hal itu hanya membuat mereka jadi takut kepadanya Kasihan Pak Nurdin Kata Erwin ketika dia hanya bertiga Dengan ayah dan ibu Erna Keluarga Erna tidak menyahut Hanya saling pandang Tetapi Erwin memberi penjelasan Percaya atau tidak Saya tidak bersalah apapun di dalam hal ini Tak usahlah berpura-pura Kalian tentu menduga Bahwa saya ambil bagian dalam kejadian ini Sebenarnya Pak Nurdin tidak perlu menceritakan cerita yang dikhayalkannya itu Saya mendengar Tetapi demi Tuhan Saya tidak berkecil hati Bahkan sewajarnya lah Kalau kalian menjauhi saya Dan saya pun sudah berniat untuk menjauhkan diri Bagaimanapun besarnya cinta saya kepada Erna Saya juga tahu diri Jika orang tak suka Kita harus menyingkir Tetapi rupanya piaraan almarhum ayah saya pun mengetahui Dan barangkali Dialah yang melakukan ini Barangkali entahlah Kalau Pak Nurdin bermusuhan pula Dengan satu dua gelintir manusia malang Yang kebetulan mempunyai piaraan Sebagai warisan dari orang tuanya Ayah dan Ibu Erna mendengarkan Dari perasaan benci Kini berubah menjadi kasihan Tetapi rasa takut tetap menghantui mereka Bagaimanapun Tentulah kebanyakan orang tua Takut anaknya berhubungan akrab Dengan laki-laki yang punya harimau sebagai piaraan Yang dapat disuruh apa saja Tetapi yang juga bisa marah Lalu membunuh si pemelihara Kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipatuhinya Kisah itu menjalan Keseluruh rumah di sekitar situ Meluas lagi Sehingga satu kota mendengar ceritanya Tetapi versinya sudah bermacam-macam Ada yang malah memburkan Nurdin yang malang itu Dikatakan orang Bahwa dialah yang memelihara orang halus harimau Yang rupanya tidak diberi makan Lalu mengambil diri Nurdin sendiri sebagai korban Kalau dia benar-benar ditampar harimau kepunyaan orang lain Tentu ada bekas harimau itu masuk Tentu pintu rusak Begitu cerita orang Keluarga Erna tidak berani usil mulut Tidak berani berkata kepada siapapun Bahwa Nurdin telah menceritakan tentang Jalubuk Mereka sudah melihat bukti nyata Bahwa Jalubuk walau sudah tiada lagi Tetapi tetap sayang pada anaknya Telah terbukti bahwa Jalubuk dapat mendengar Dan mengetahui apapun yang dilakukan orang atas anaknya Mereka pun tidak berani memisahkan Erna dari Erwin Tetapi jangan dikira Bahwa oleh rasa takut itu Erwin lalu mempergunakan kesempatan Untuk bertahan menjadi kekasih Erna Bagaimana pedih dan perih rasanya Erwin menjauhkan diri Tidak serta-merta Tetapi dia sudah bertekad Untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Erna Gadis itu sendiri pun Berat hati berpisah dengan pemuda yang dicintainya Tetapi Erwin telah memberikan pengertian kepadanya Erwin bukan lagi pemuda yang disukai Melainkan ditakuti oleh keluarga Erna Nurdin dirawat di rumah sakit Berbulan dia di sana Luka-lukanya sembuh Tetapi meninggalkan bekas-bekas yang amat mengerikan Matanya tak dapat dikatukan Mulutnya tidak dapat ditutup Sehingga gigi-giginya selalu kelihatan Lebih daripada itu Dia tidak pernah bisa bicara lagi Dia tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan kepadanya Bagaimana terjadinya semua bencana itu Hidupnya sudah tidak ada artinya lagi Hanya menanti saat kembali kepada yang empunya Erwin meninggalkan Medan Setelah mengadakan hubungan surat-menyurat Dengan sahabatnya Hilman di Jakarta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati